Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua Bagi para rekan, sahabat, kakak dan adik semua Mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan Dan pengetahuan kita semua Sebagai generasi penerus bangsa Karena bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya Media pahlawan kali ini akan menceritakan Salah seorang pejuang negara kita Yang bernama Abdul Muiz Beliau adalah seorang pejuang dan sastrawan Abdul Muiz adalah satu di antara para pejuang Yang mampu memanfaatkan berbagai cara sekaligus Dalam perjuangannya Ia mampu mengoptimalkan segena potensi Yang ada di dalam dirinya Untuk berjuang dan melawan penindasan penjajah Dalam berbagai peran dan cara Ia berkeinginan kuat melihat bangsa dan tanah air tercintanya Terlepas dari belenggu penjajahan Abdul Muiz dilahirkan di Sungai Puar Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pada 3 Juli 1883 Ia adalah lulusan HBS Dan kemudian melanjutkan pendidikannya Ke sekolah dokter Bumi Putra atau Stofia Namun ia memutuskan untuk tidak meneruskan sekolahnya Dan memilih bekerja menjadi pegawai negeri Nama Abdul Muiz mulai luas dikenal ketika artikel-artikel yang ia tulis Kerap dimuat di The Express milik Indus Partij Yang dipimpin Dowe Steker Suwardi Suryaningrat Dan Cipto Mangun Kusumo Melalui tulisan-tulisannya Ia sering mengecam Belanda Yang merendahkan martabat kaum Bumi Putra Kepiawayan dan wawasan luas Yang melahirkan tulisan-tulisannya Diawalinya ketika Abdul Muiz bekerja di Pranger Bot Surat kabar milik orang Belanda Yang hadir pada kurun tahun 1886 hingga 1923 Ia kemudian bergabung dengan majalah Hindia Sarekat sebagai redaktur Setelah The Express di Bredel Pemerintah Kolonial Belanda Akibat artikel keras tulisan Suwardi Suryaningrat pada 1912 Namanya juga tercantum dalam jajaran redaksi utusan Hindia Media Sarekat Islam pada tahun 1915 Sekitar dua tahun kemudian Ia bergabung dengan raca yang dipimpin Agus Salim Dan ditunjuk sebagai pemimpin redaksi Ia lalu turut memprakarsai penerbitan Koran kaum kita pada tahun 1921 Dan setahun kemudian ia bersama Aha Wiknya di Sastra Mendirikan koran kaum muda Abdul Muiz, Abdul Salim, dan Datuk Tumenggung Pemimpin umum percetakan The Evolusi Sering disebut sebagai tiga serangkai Yang berjuang melalui syarekat Islam Kecuali Datuk Tumenggung Yang kemudian menjadi pejabat tinggi pemerintahan Belanda Selain wartawan andal Abdul Muiz juga dikenal sebagai sastrawan Dari buah pikirnya Telah lahir Roman Salah Asuhan Tahun 1928 Yang sangat terkenal itu Selain itu Ia juga menulis pertemuan jodoh Pada tahun 1933 Buah karyanya yang lain adalah Surapati Tahun 1950 Yang menceritakan sepak terjang perjuangan Untung Surapati ketika melawan Belanda Serta Robert anak Surapati tahun 1953 Sekalipun melalui sastra Abdul Muiz tetap menumbuhkan kesadaran Akan kecintaan pada tanah air dan bangsa Indonesia Abdul Muiz berjuang pula dalam wadah Organisasi Kebangsaan Ia pernah bergabung dengan syarekat Islam Hingga diangkat sebagai salah seorang anggota pengurus besar Ia mempunyai andir besar Mendepak orang-orang komunis Dari keanggotaan syarekat Islam Melalui kebijakan disiplin partai Yang melarang anggotanya Untuk merangkap anggota perhimpunan lain Ia bersama Umar Syed Cokro Aminoto Terpilih menjadi anggota Vox Trat Atau Dewan Rakyat Pada 25 November 1918 Ia pernah mengajukan mosi terhadap pemerintah kolonial Belanda Agar membentuk parlemen yang anggota-anggotanya dipilih sendiri oleh rakyat Di setiap kesempatan Abdul Muiz selalu memanfaatkan situasi dan kondisi Untuk kepentingan negeri tercintanya Ketika ia dikirim ke Belanda pada 1917 Atas nama Komite Ketahanan Hindia Belanda Ia memanfaatkan kesempatan itu Untuk mempengaruhi tokoh-tokoh politik Belanda Agar mendirikan sekolah teknologi tinggi di Indonesia Perjuangannya tidak sia-sia Karena sekolah itu akhirnya didirikan di Indonesia Dan sekarang terkenal namanya dengan Institut Teknologi Bandung Abdul Muiz melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda Dengan cara yang unik Selain melalui tulisan-tulisannya Ia juga menggelorakan pemboikotan perayaan Yang diadakan Belanda Untuk mengenang 100 tahun terbebasnya Belanda Dari penjajahan Perancis Sungguh terasa memilukan hati Bagi bangsa yang tengah dijajah Namun dipaksa merayakan peristiwa terbebasnya Sang penjajah dari penjajahan yang dulu dialaminya Ketika terjadi pemogokan masal para buruh Di Yogyakarta pada 11 Januari 1922 Yang disinyalir Belanda atas ulah The Staking Sconing Alias Raja Pemogokan Raden Mas Suryo Pranoto Abdul Muiz jelas-jelas terlibat Karena ia merupakan salah seorang pemimpin Pemogokan besar-besaran itu Ketika itu ia menjabat ketua perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putra Karena perlawanan yang ditunjukkannya Pemerintah kolonial Belanda akhirnya menangkapnya Dan mengasingkannya ke Garut Jawa Barat Pada 8 Februari 1922 Penangkapan dan pengasingan itu Membuat Abdul Muiz tak bisa lagi terjun ke arena pergerakan nasional Ia menghabiskan waktunya dalam pengasingan dengan bertani Setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Abdul Muiz di Garut membentuk Persatuan Perjuangan Periangan Untuk membantu mempertahankan kemerdekaan Abdul Muiz seolah-olah tidak kehabisan akal dan cara Untuk menunjukkan perjuangannya melawan penjajah Ia meninggal di Bandung pada 17 Juni 1959 Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Pemerintah Indonesia mengangkat Abdul Muiz Selaku Pahlawan Nasional pada 30 Agustus 1959 Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218 tahun 1959 Para adik-adik dan para rekan-rekan sekalian Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video ini Semoga dengan video Abdul Muiz ini Kita semakin bertambah wawasan dan pengetahuannya Karena bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya Terima kasih Terima kasih